Ini adalah rasyak saya Mungkin Ada beberapa orang yang tidak tahu Cara memilih Pemikat Waktu Dalam sangkar itu Apa Kejapah Dalam sangkar ini ada banyak So Mungkin ada ramai yang tidak tahu Bagaimana cara memilih pemikat yang boleh dijadikan Yang terbaik Sebab kebanyakan orang Orang nilai daripada badan Daripada kaki, patuk dan segalanya Tapi Kalau mau tahu Ini rasyak saya Saya tidak tahu orang punya cara Tapi mungkin orang punya cara Mungkin juga terbaik Bukan mungkin memang terbaik Tapi ini adalah cara saya Sekarang Ini ada banyakan Kita tidak tahu mana yang terbaik Oke Macam ini Sepatutnya di bos Ini kita letak di bawah Di tanah Kita letak di tanah Kita cari Kita tunggu Dalam masa 10 minit itu Ada satu ekor Sejati yang rajin bunyi bos Ada satu ekor itu rajin Kalau ada yang dengar di jauh Dia akan Menyaut lah Oke Jadi Kita tengok Mana yang rajin bunyi itu Itu adalah yang terbaik Yang terbaik Itu bukan bos Oke Nah Jadi Kecapah Susah saya bagi contoh bos Oke Macam nih Dalam salah sat Dalam satu sangkar ini Ada satu ekor saja yang rajin bunyi Ini bos Jadi Contohnya Yang rajin bunyi yang itu Yang lain itu semua diam bos Yang lain itu Rajin bunyi juga Bila kita keluarkan Bila kita keluarkan Dia rajin bunyi juga Tapi dia tidak lawan yang Dalam gangster itu Dia Ada satu ekor rajin bunyi Itu lagi rajin bunyi bos Bila dia satu orang itu Dia lagi Apa Tidak berhenti bunyi bos Kalau dia sudah Dalam sangkar ramai itu Satu ekor itu tidak Sangat Sangat rajin bunyi Bila dia sudah Dikasih jadi solo Dia satu Dalam sangkar itu Dia satu orang saja Dia lagi Dia akan jadi Lagi mantap Oke Jadi Itu adalah cara yang Termudah Kita memilih Pemikat Kalau yang pemikat Yang Belum Jadi merah dadalah Tapi kalau sudah jadi Merah dadak Kalau orang jual Itu satu 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 Sangkar Nah itu kita susah pilih Sebab Semua main singa bos Tapi kalau yang macam Merah dadak Tapi dadak Dia disimpan Dalam satu sangkar yang besar Ada satu ekor Atau dua ekor Yang rajin bunyi Tapi selalunya satu ekor bos Bila yang satu ekor Rajin bunyi itu Dikeluarkan Baru ada lagi Satu ekor Yang akan ganti Tapi selagi Yang satu ekor Yang rajin bunyi itu Belum dikeluarkan Yang lain itu Diam saja bos Memang macam itu Ada salah satu Dari sini nih Dalam 13-14 ekor Ini kan Ada satu ekor Dia jadi ketua Maksudnya jadi Yang rajin bunyi Dia tidak pilih itu bos Walaupun ada Merah dadak Ada hitam patok Ada kuning patok Kalau yang si kuning patok Itu mau jadi ketua Dia saja paling rajin bunyi Merah dadak Dengan si hitam patok Itu dia tidak bunyi Jadi Kalau kamu pergi kedai Kalau kamu pilih Turipos Jangan tengok badan bos Kalau kamu mau cepat-cepat Ada apa Pemikat Tapi kalau kamu mau yang Pelan-pelan Relax Kita tunggu dia jadi Merah dadak Itu Mungkin Bolehlah kita Tilik dia daripada Segi bodi Dia badan Tapi kalau kita mau Dapat saja itu burung Terus kita boleh Bawa pemikat Itulah cara dia Kita Tengok Diaman yang rajin bunyi Dalam satu sangkar Dia ada satu ekor Yang rajin bunyi itu Bukan semua Itu yang kita ambil Jadi bos Selamat mencoba Jadi Kalau saya punya Petua ini Tidak bagus Kamu tidak Pakai ikut bos Tapi kalau kamu Rasa-rasa bagus Ikut Oke Oke bos Terima kasih Selamat mencoba